halo 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 selamat datang di channel apatar eeng gaming bersama saya apatar eeng kita lanjut main skyrim nya nah sekarang kita akan mulai untuk bermain dark brotherhood questline nah ini cara mulai untuk questnya itu mudah sih jadi kalau misalkan kalian dapet info atau misalkan dari biasanya kita dapet sehinhin dari buat atau penjaga-penjaga yang berpapasan gitu kan mereka suka bilang bahwa si Aventus ini dia sedang mencoba untuk kontak dengan dark brotherhood atau misalkan kalau misalkan kalian pergi ke bar-bar gitu kan ini ada yang si punyanya bar itu dia ada option dialog khusus gitu untuk mendapatkan side-side quest nah bisa juga bisa juga dapat dari situ nah sekarang kita akan mulai pergi ke wind health buat ketemu sama si Aventus Arentino oke nah ini bisa dilihat ini di loading screennya ini adalah armor dark brotherhood kerennya armor ini cocok banget sama build yang saya pakai sekarang untuk build assassin nanti kita lihat di kalau misalkan kita udah join mereka bakalan kasih armor ini kita lihat nanti stat-statnya kayak gimana oke kenapa ini bisa cocok dengan tipikal archery atau sneaky karakter seperti saya oke kita langsung pergi untuk ketemu dengan si Aventus Arentino nah rumahnya itu gak jauh dari terbang cuma tinggal belok kiri terus belok kanan terus kiri lurus ikuti aja tanda panah oh Grimbar always with a nonsense no no of course not those are just tails fine then I'll invite him out to play he lose right there I'm gonna knock at his door no child wait that poor that house cursed ha then I'm right I knew it he's trying to somebody kill all right I won't deny it child what you heard is true that Aventus Arentino walks a dark heart his actions can lead only to win now enough we will speak no more of this I am the only friend you need ok ok nah rekomendasi untuk gameplay ini kalau bisa kita gak gak usah bawa eh follower-follower misalnya ini bakalan ini bakalan you saved us all you killed that smelly world eater and put an end to his maniacal machinations yes i had the strangest dream that i was there fighting alduin by your side no it's not a dream sorry shame it was not real you'll really be there if they do not build a massive statue in your honor i would complain ha 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 thank you yes you were there with me legal wow that is the best news i've had in a while that means we both save the world from alduin i know you did most of the work but what an adventure i really thought i had just imagine the whole thing thank you for putting me straight we are quite a team ok you're welcome eh sorry nego kita harus pathways ok nanti kita akan kembali lagi saya akan kita kita akan adventure bareng lagi ok tapi untuk sekarang kamu pulang dulu aja ya ok terimakasih ini go udah nemenin it was an honor my friend it was an honor ok ok we saved you too here we go bye ok jadi dia oh sorry jadi dia kamu juga yang harus pergi ya nanti kita akan gabung lagi nanti ya ok 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 see you terimakasih kalian bye bye jadi rekomendasi jangan bawa eh follower gitu tapi terserah kalo misalkan kalian masih pengen bawa follower juga gak masalah cuman untuk untuk saya pribadi sih ini lebih baik jangan soalnya itu bisa ngerusak infiltrasi kita kalo misalkan ngebunuh soalnya mereka itu ngepunyai skill sneaking ok kita coba masuk aja kita ketemu dengan Aventus Arentino dia anak-anak dia anak-anak guys ternyata eh eh kamu ngapain eh itu mau bawa mayat lagi tuh sama daging manusia dia ngapain eh eh finally my prayers have been answered it worked i knew you'd come i just knew it i did the black sacrament over and over with the body yes nah kontrak what kontrak my mother my mother she died i i'm all alone now so they sent me to the terrible orphanage in Ripton honor hall the headmistress is an evil cruel woman they call it Grelod the kind but she's not kind she's terrible to all of us so i ran away and came home and performed the black sacrament now you're here and you can kill Grelod the kind why why i'm kind of lonely here as much as i hated getting sent to honor hall i really miss my friends there hmm jadi guys kita disuruh untuk ngebunuh kenapa anak aduh anak kecil ini udah pikirannya udah parah ini hahaha ini jangan dicontoh ya anak-anak kecil jangan boleh kayak gitu jadi kita sekarang disuruh untuk ngebunuh ee mantan kepala panti asuhan dia jadi dia itu kabur dari panti asuhan karena si kepala panti asuhannya itu jahat oke kita pergi ke sini ke return oke dia ada disini teman 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 die siapa yang enak ya teman kenapa kenapa anak-anak ini gak suka sama senemen ini sepupu kayak gini oke siap Are you ready? Kita dapat tweet Nah ini ada buku namanya The Pretty Children Oke Sudah selesai Sekarang kita balik lagi ke si Aventus Lihatnya anak-anak naki sudah pada senang Kalau kita ngebunuh Hehehe Hehehe Calm down Kenapa dia Hehehe Dia ketakutan guys Oke Kita balik lagi ke si Aventus Aventus Arantino Buat kasih tau bahwa kita sudah ngebunuh Nenek ini Nanti Asuhan Terus kenapa gak mulai Tips gue duluan Kenapa harus Nadap Brotherhood Misalnya kan menurut saya sih Awal awal Level awal awal Kita bakalan susah untuk Level up Kayak skill pickpocket Terus sama Pickpocket Lockpicking Yeah Reload is dead I knew you could do it I knew you could do it I knew that Dark Brotherhood would save me Here Just like i promise This can give you a nice price Thank you Thank you again Dan dia cuma Nanti kalau misalnya saya Dia bakalan kasih ini Piring Harganya cuma Seratus Gak guna nih Ambil lagi nih Take that back You silly Kids I don't need that Piringnya gede banget Baru gak ya Nah kenapa kita harus mulai dulu Dark Brotherhood Questline Masalahnya kita ini belum Belum bisa naikin Kalau level awal awal Kayak skill pickpocket Sama lockpicking itu Susah untuk awal awal Nah kalau misalnya Dark Brotherhood Kita gak perlu skill Yang kayak gitu Kita cukup Punya decent Snake Sama One handed Weapon Nah ini Cuma kita cuma butuhin ini Skill Ini Lumayan Sampai ke level 2 Jadi udah lumayan sakit Sama skill Ini Nah Apalagi kalau misalkan Udah punya back step Probe kayak saya ini Itu cocok banget Bagus Buat one hit Target Itu Ditambah lagi Nanti pakai armor ini Lebih Keren lagi Lebih Mantap lagi Oke Kita Pergi dulu Ke Daerah yang lain Buat Nge-trigger Si Kuriernya Buat Buat datang Jadi kita Harus nunggu dulu Si kurier Nanti Dia gak akan ngirim surat Dari Dark Brotherhood Bahwa targetnya itu Si kontraknya itu Kita Kita Ya kita Ini Kita bunuh duluan Itu Harusnya Harusnya Mereka yang Ngebunuh The Grelot Bukan kita Kita Kasih Suatu Warning Gitu Oke Tempatnya Belum Oh itu Ada dia Nah Ini dia Ini dia Dengan Dengan Tanda Pelapak tangan Yang Tuliskan We know Kita tahu Ini adalah Lambang dari Dark Brotherhood Pelapak tangan Oke Nah Habis ini Kita Tidur Kita cari Bar-bar Yang terdekat Terus Tidur Ini Kebetulan Dekat Kita tidur Disini Di Banner Oke Oke Kita Sewa Kamar Dulu Oke 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 Let's go Tumben Sepi Bar-nya Oke Kita tidur Aja Bebas Ininya Berapa jam Terserah Yang penting Tidur Aja Nanti Kita bakalan Diculik Sama si Nah Kita diculik Sama si Kepala Tap Brotherhood Terserah 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 Pro Demis Poni Terus Terserah Selamat menikmati. selamat menikmati kamu kalau misalkan punya ini punya skill perk ini nih saya tunjukin skill perk pickpocket yang misdirection ini nih jadi dia itu bisa ngambil senjata yang dia pakai kalau misalkan kalian udah level tinggi bisa kalau punya spurt ini kamu bisa nih sekarang kamu bisa curi blade of woe yang ada di si astridin ini itu senjata bagus itu banget buat para assassin itu cocok banget senjatanya nah kamu sudah mencuri ini ya satu kamu misalkan dapat satu kan sekarang nah nanti kalau misalkan kamu udah ini udah beresin quest dark brotherhood ini dia bakalan kasih satu lagi jadi otomatis kamu bakalan dapat dua senjata blade of woe ini dari sini kebetulan saya gak punya skill perk 3 itu jadi kita gak bisa nge-foot pocket dia oke itu satu hint aja sih buat kalian yang misalkan udah late game udah level tinggi terus kamu belum join dark brotherhood nah itu wajib kamu buat coba oke oke kita coba tanya ini kita harus bunuh katanya sasa tiba-tiba yang lain arti who are you who are you varja at your service obtain of goods taker of life and defiler of daughters i've not heard of me perhaps i will have people carve my name in your corpse as a reminder dia ternyata orang orang stres dia ingat someone like it here Ini udah calon Dia orangnya Orang gila Kurang aja Siapa kamu? What's up about you kill? It's alright It's alright I don't have the time or the patience to be Nice Do some people look down on me? Have I made some enemies? You're damn right Hmm Hmm I think I have a lot of people I think He's just a normal person He's just a kid 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 Okay, let's try this I can hear you talking out there Please let me go I've done nothing to you Who are you? My name is Fulltime I'm a soldier Well, mercenary really You know, a sellsword I've lived in Skyrim all my life That's all I'm a nobody I'm a nobody really So, can't you just let me go Would someone pay you what to kill? What? Oh God I don't want to die Answer will die Please, I don't know I mean, I'm a soldier I killed people When I was ordered to Maybe there was some time Sometimes I got carried away But war is war, right? Nobody could blame me for that Could they? Okay Oh, so he's a mercenary Can't do that too It seems like It seems like I'm scared Maybe he's already Maybe after this Maybe he can be killed A lot of chance He's going to kill me So, he's not able to kill me So, he's not able to kill me He's not able to kill me This is the difference This is how we kill We kill him We kill him You die, man Kita slithroth dia Dan ini kalau misalkan kalian install special edition ya Kita bisa pake ini nih Kita bisa pake ini Kayanya sih kayaknya Ini cuma ada di special edition doang Oke Kita ngobrol sama Astrid Sebenernya sih gak masalah kalian mau bunuh yang mana juga sih Yang penting kamu ngebunuh aja Yang penting Atau bunuh ketiga-tiganya juga gak jadi masalah Soalnya So you told me to kill and I kill Jadi sebenernya Yang penting saya ngebunuh aja Dia udah suruh kita bunuh ya kita bunuh aja So kalau ada alasan So I'm free to go Oh Oh That's my brother Then you're in And your new life begins I'll see you at home Kita sudah udah dikasih nih Jadi kita kuncinya Jadi kita bisa keluar Dan dia juga tadi Ngajakin kita join Buat ke Dark Brotherhood kan So why not Dan itu kan tujuan utama kita Betul gak? Buat jadi Assassin The Dark Brotherhood Sebenernya simpel sih Kalau misalkan mau kesana Kita cuma travel ke Valkyrie Valkyrie Nah ini Kalau misalkan Belum Kalian belum Pernah kesini Kita Ambil Kereta aja Oke kita Terkali ke Or No Ayo 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 kalau misalkan disini nih di jalan-jalan Pokerit ini keren-keren view nya ini ditambah lagi ini mode dari ini dari bigger trees namanya ini jadi si pohon nya dibuat jauh lebih gede dari sebelumnya oke kita aktifasi hai 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 Salon is my brother akhirnya kita join that brotherhood my friend kita ngobrol langsung ketemu lagi sama Astrid dia itu pemimpin disini Halo so what happen now what happens now is you start your new life in the dark brotherhood you're part of the family after all this as you can see is our sanctuary you won't find a safer place in all of Skyrim so get comfortable okay when do I have kill someone soon my dearest soon I'm arranging a job for you but I need some more time for now go talk to Miss here you may have some smaller contracts to tide you over you may have some more and things around here are sure to get even more interesting ah but one last thing yeah the armor okay kita dapat armornya guys sekarang kita langsung pakai aja ya kita lihat statusnya satu persatu nah ini kenapa bisa cocok nah ini yang pertama sih yang paling penting itu ini globsnya jadi dia itu backstab dos double damage dua kali lipat dari damage yang kita punya jadi kalau misalkan kita tambah tadi kan perk tadi yang backstab itu dia enam kali itu kan damage dari daggernya tersebut ditambah ini jadi kita bisa dapat dua belas kali damagenya itu luar biasa banget itu lebih-lebih dari senjata-senjata kayak pedang kayak gitu sakitnya itu lebih-lebih dari situ gitu cuman kita harus sneak attack dulu biar bisa keluar ini triggernya satu orang itu bisa langsung mati ini dengan dengan ini nih pakai kalau misalkan kita pakai ini oke terus yang kedua ini kita bau kita kan pakai bau juga ya nah kalau pakai ini kita dapat 20% damage lagi gitu jadi cocok banget asli cuman kita nggak pakai dulu soalnya saya pengen wajah saya kelihatan hehehehe nah yang kedua ini dia nge-enhance sneaking skill kita jadi kalau misalkan pakai ini kita lebih nggak nggak kelihatan sama orang walaupun kita dekat sama orang itu tetap masih nggak kelihatan nah ini pakai ini gitu terus yang ke armornya mah itu standar lah dia cuman resistant dari pot poison jadi kita nggak akan keracunan gitu coba tapi lihat nih armornya uff mantap ya seksi bo wuu kita dapet nah ini jangan lupa ambil ini ini armor eh kalung khusus dari dark brotherhood ada lambangnya juga tengkorak ya lalu kelihatan keren terus sama ini nih skillbook lumayan alteration level ambil aja nah eee kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita eee mage kita bisa nggak join dark brotherhood bisa masih tetap bisa cuman armornya yang ini nih kita ambil yang ini ini khusus untuk yang para-para mage ini statusnya sih nggak tahu mungkin kaliannya ada yang beda sedikit nah nanti jadi kalian kalau misalkan yang mage kalau kalian pakai ini aja armor yang ini oke kita coba ngobrol sama nazir kayak oke 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 wie kot 有 You're such a pretty little girl. Would this be like a sweetie? Oh yes, have a tea shop. Oh yes, please, kind sir. My mama and papa left me all alone, and I'm so very hungry. I know a shortcut to the candy shop, through this alley. Oh yeah, very good, very good. Mine's dark down here. Oh, but you're so beautiful. You're such a lovely smile. You're jeep. No. Si bebet. Ini sebenarnya bukan anak kecil biasa ini. Dia itu pampir. Cuma kalau dia itu, jadi pas umboran segini, dia digigit. Jadi dia nggak bisa menua dia. Jadi selamanya tumbuh kayak gini Jadi katanya dia itu umurnya itu lebih dari 200 tahun Pertua yang ada di sini Dia itu werewolf Ini suaminya sih, itu si Astrid tadi yang memimpin yang tadi Malah ngejoba jawab Nazir Oke 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 Soang simple enough It is These aren't particularly glamorous as explanations, I'll be honest They don't pay much either But they'll keep you busy Just do them as you're able There's no real time limit The targets aren't going anywhere You can turn each one in as it's completed Or wait and turn in the whole group when all the targets have been eliminated Which ever works for you Alright I'm ready To For the first set of contracts Well then Let's get started I've got three available right now Your targets are the Baker Narvi An ex-Miller named Enodius Papias And Batil A Mindboss When you've completed all those We'll see if I might have some more Alright So 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 Now So So si ini nih ini main boss jadi kepala dia punya pertambangan gitu di daun star cuman dia ya orupsi katanya jadi banyak orang yang benci nah ini kita bunuh terus sama si ini Enius Papius dan si Begar nih pemulung namanya si Narvi kita bunuh si Narvi dulu aja ya kita naik siap kita paste travel aja ke sini kita bunuh nih si pengemis ini nih namanya Narvi nah dia itu kalau misalkan kalian pengen selidiki ya apa yang terjadi sama dia ini itu juga lumayan menarik nih ceritanya nih si Narvi ini dia kenapa dia bisa jadi gila kayak gini jadi dulu dia itu yatim piatu hidup berdua sama adiknya cuman si adiknya itu ngilang nggak tahu kenapa jadi si mayatnya pun nggak nggak ketemu gitu dia matinya di mana padahal enggak jauh jadi dia itu biasa pergi cuman ngambil bunga-bunga di daerah-daerah sini gitu tapi dia dia nggak nggak ketemu si mayatnya dimana makanya dia jadi gila seolah-olah dia kayak nunggu si adiknya itu pulang terus-terusan aja kayak gini nah ini dari mod nih nanti saya jelaskan hmm loh 12 kali damage langsung kill hahaha mantap gitu bener saya suka banget nih sama armor yang ini adalah keberadaan prudin itu dari mod itu dari mod namanya sneak tools jadi kita bisa punya suatu trigger gitu kayak di assassin creep gitu kan jadi tinggal klik pencet apa langsung bunuh gitu langsung gorok gitu gitu jadi kayak kita langsung masuk ke animasinya langsung sebenarnya nggak sama-sama aja kayak kita mukul cuman lebih keliatan jadi lebih keren doang gitu oke sampai disini aja dulu ya gameplaynya oke sekarang kita akhirnya kita udah join dengan dark brotherhood nanti kita lanjut lagi besok untuk ngebunuh 2 orang lagi target kita oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe oke see you again sampai jumpa bye bye